Jangan lupa, lupa, lupa. Halo Troopers, balik lagi sama Gua Di Okset yang lagi-lagi kali ini bakal nemenin kalian nonton penisian kota Point Blank National Championship tahun 2016 di minggu keempat. Tim Guardian Force yang tanpa halaman berarti menjadi juara di kota Jakarta, WATN yang secara mengejutkan menjadi juara di Bandung Open, serta tim JK 183 Osat yang berhasil comeback setelah sebelumnya kalah. Penasaran dengan highlight pertandingannya? Berikut cuplikannya. Highlight yang pertama datang dari bagian barat Indonesia, Kota Medan. Pertandingan final mempertemukan Rise About PRFS dengan MDC Gareth Sex Creek. Permainan cepat, langsung tabrak pun tersaji di partai final. Ice Cream For Me dan Distrum bermain dengan sangat artik pada pertandingan kali ini. Dan hasilnya, MDC Gareth Sex Creek menutup game pertama dengan skor 5-2. Game kedua berjalan yang ketat, namun sayang, Rise About PRFS yang dimotori oleh Kicung dan Velas tidak dapat menahan kompaknya permainan dari tim MDC Gareth, yang akhirnya menutup game kedua dengan skor 3-2. MDC Gareth pun menang dengan agregat 8-4 dan berhat melaju ke tahap musia regional. Highlight yang berikutnya datang dari Kota Pekanbaru. Di Pekanbaru, partai final mempertemukan Binzi Rainbow 9 versus ARTM 186 HVS. Binzi yang mengalahkan Lewis Black and Sky di partai semuanya sebenarnya mempredik tim yang diprediksi akan menjadi juara di Pekanbaru. Tetapi di partai final, ARTM 186 HVS bermain dengan sangat artik di game kedua. Meskipun di game pertama ARTM kalah 5-2 dari Binzi, tetapi pengalaman Area dan Baby yang merupakan pemain lama mampu mengangkat permainan tim dan akhirnya menang di game kedua dengan skor pelak 5-0. Dan ARTM pun berhak atas titel juara Kota Pekanbaru karena menang dengan agregat 7-5. Congratulations untuk ARTM 186 HVS. Berikutnya kita masuk ke regional timur, regional yang selalu menjanjikan pertandingan menarik dari awal turnamen hingga akhir turnamen. Begitupun partai final kali ini. Pertandingan di partai final mempertemukan dua tim dari satu tren yang sama, yaitu JK 183 Osef berhadapan dengan Sing 2SL 183. Pertandingan di Mekluxpil, Sing TLS 183 berhasil menang di game pertama dengan skor 5-1 saat menjadi kontak teroris. Oyan dan El Diaz menjadi memperserangan untuk Sing 2SL 183. Tetapi bukan regional timur namanya jika tidak memberikan kejutan. JK 183 Osef yang kalah di game pertama berhasil membalikan keadaan di game yang kedua. Mereka menang dengan skor 5-0 saat menjadi kontak teroris. Seluruh pemain dari tim JK 183 Osef bermain dengan sangat apik di game kedua. Sedangkan Oyan dan El Diaz dari Sing 2SL 183 seakan mati kutu sampai tidak menghasilkan 1 poin pun. Dan akhirnya JK 183 Osef menang dengan dramatis 6-5 atas Sing 2SL 183. Sekarang kita terbang ke kota Makassar. Di final match Noah Fito Alfaro 588 bertemu dengan Sambal Ijo. Noah Fito Alfaro 588 yang bermain sebagai kontak teroris di game pertama memenangkan pertandingan dengan skor 5-2. Arlott dan Komkom menjadi motor serangan dari NFA 588. Sambal Ijo sebenarnya masih bisa memberikan perlawanan di game pertama. Tetapi di game kedua Sambal Ijo seakan tidak dapat memberikan perlawanan. NFA 588 yang hanya menutup 3 poin di game kedua akhirnya berhasil menutup game kedua dengan skor 3-0. Sehingga mereka berhak menjadi juara Makassar Open setelah menang atas Angli Ijo dengan Abregad ke-8-2. Sekarang kita menuju kota Jakarta. Kota yang selalu dianggap sebagai meraka oleh para peserta teman yang poin dan makinasi prinsip 2016 kali ini. Dan di Jakarta, partah final menemukan calon kuat juara PBNC 2016 yaitu tim Guardian Force berhadapan dengan SPC. Tim GF sepertinya ingin meyakinkan kepada para penggemarnya bahwa mereka masih tim juara. Meski terjadi perombakan pemain, Trust dan Mystic yang baru masuk nyatanya bisa beradaptasi dengan pemain lainnya dengan sangat baik. Game pertama ditutup dengan skor 5-2. Trust dan Tela menjadi motor serangan di game pertama. SPC yang sebenarnya adalah finalis gradien Ciclos Qualification di kota Tanggerang sepertinya harus kembali bersabar untuk ketidakberuntungannya. Lagi-lagi mereka kalah di game kedua dengan skor 3-0. Dan akhirnya tim GF keluar sebagai juara Jakarta dengan kemenangan 8-2. Kali ini kita pindah ke kota yang mempunyai julukan kota kembang. Yap, apalagi kalau bukan Bandung. Partai final mempertemukan dua tim yang baru kali terdengar yaitu WATN dan Ladur. Dua tim yang walaupun baru kita teruji karena mampu mengalahkan tim-tim besar dari Bandung seperti 45-1-186 dan Hilo-186. WATN yang dimotori oleh Fabali dan Butterfly memiliki kemenangan di game ke-1 dengan skor 5-1. Pertahanan kuat mereka perlihatkan di game pertama. Di game kedua, Ladur sebenarnya seperti kini asa ketika lombok 2-1. Sayangnya, Fabali seperti sedang on fire dan berhasil membawa timnya menyamakan tunjukan menjadi 2-2. Sehingga WATN keluar sebagai juara kota Bandung Open dengan agregat skor 7-3. Highlight berikutnya datang dari kota Surabaya. Partai final mempertemukan FMR 291 Kenzo dan MOB FZTH. Partai final regalan Surabaya seperti panggungan main show untuk Martins dari tim FMR 291 Kenzo. FMR 291 Kenzo memenangkan game pertama dengan skor 5-2 saat menjadi free labels di Map Glow City. MOB sempat memberikan perlawanan di game pertama ini. Tapi di game kedua, FMR 291 Kenzo benar-benar mengontrol jalannya pertandingan atas MOB FZTH. Dan hasilnya mereka menutup game kedua dengan skor 3-0. FMR 291 Kenzo keluar sebagai juara Surabaya Open setelah menang dengan agregat 8-2 atas MOB FZTH. Highlight yang terakhir datang dari kota Semarang. Kali ini kota Semarang menjadikan pertandingan final antara S2W MOB melawan comeback di laga final. Di game pertama, S2W MOB melihat pertahanan yang solid saat menjadi kontr teroris. Mereka menang dengan menangyakkan 5-0 atas tim comeback. Empatis dari fans menjadi tokoh utama dari tokohnya pertahanan mereka. Dengan hasil 5-0 yang diraih oleh S2W MOB di game pertama, tentu saja game kedua bisa dipastikan menjadi game yang solid untuk tim comeback. Dan akhirnya mereka gagal membalas kekalahan dari game pertama. S2W MOB berhasil keluar sebagai juara setelah menang dengan kekalahan mereka 6-1. Setiap trutas, itu dia highlight pertandingan penisihan kota poin dan makin-makin yang tentu dari 2015 di beberapa kota. Tapi, tidak mereka saja yang bermain juara. Masih ada beberapa tim lainnya. Dan berikut bakal terlengkapnya. Setelah selesai sudah highlight PBN C-16 di minggu keempat. Dan jangan lupa saksikan live streaming penisihan regional tanggal 13.14.21 Agustus 2016. Gue Dio, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Jepai rapi, jepai, ketulah! Mereka siali, nereka siali!